Seseorang itu Pasti berada di atas Agama teman akrabnya Maka dari itu Para ulama Mengeluarkan kalimat ilustratif Kalimat yang ilustrasi sifatnya Kata para ulama Tentang pergaulan ini At-tuyuru Ala amsalihataqor Burung itu Akan hinggap dengan yang sejenis Makanya ada kisah Ada kisah Ada seorang ahli ilmu Seorang ulama Dia merasa heran Karena ada pemandangan yang tidak lazim Kok ini ada Burung darah Akrab sama burung elang Ya mestinya burung Akan hinggap dengan yang sejenis Ternyatanya ada burung darah Akrab dengan burung elang Diamati Ini ada yang Ada yang tidak lazim Anda tahu Begitu diamati ternyata hasilnya Ternyata hasilnya Burung darah dan burung elang ini Punya cacat yang sama Begitu mereka jalan Ternyata Sama-sama pinjang Burung darahnya pinjang Burung elangnya pinjang Memang burungnya beda Tapi nasibnya sama Bukankah banyak komunitas Pertemanan Yang faktornya gara-gara sama Beda-beda Tapi orangnya sih Macam-macam beda-beda Tapi gara-gara Umpamanya sama-sama makan bakso Senangnya gitu kan Forum komunitas Menggemar bakso Seprovinsi Bali Bapak-Ibu tahu Ada komunitas Colokan listrik Tahu colokan listrik ya Itu colokan listrik Apa namanya itu Apa namanya Ya colokan listrik itu Yang stop kontak ya Apa namanya bahasa kita Gitu ya Tahu Antun ya Antun tahu gak Ada komunitasnya Ada komunitasnya Ada komunitasnya Saya diceritain oleh temen Di sebuah kota Dia bilang Ada Ustaz komunitasnya Saya bilang Itu kalau lagi ngumpulin Dihomongin apa Musa colokan aja Betul kan Oh enggak Ustaz Ini ada manfaatnya Oh iyalah Masukkan komunitas Gak ada manfaatnya Apa manfaatnya Ya memberikan edukasi Tentang listrik Pencang colokan listrik Kalau orang Apa itu namanya Ngecas listrik Ngecas handphone Lagi ngecharge Suka-suka Kita cabut handphonenya Tapi gak dicabut Apa namanya Chargernya Segala macam Ya oke ya Baik Jadi yang terakhir itu Burung akan hinggap Dengan yang sejenis Makanya lihat Dimana kita hinggap Maka kita akan Mengeluarkan Sebagaimana Dimana kita Minggap Ya Dan itu Diajarkan Oleh Lebah Tapi Indramati Allah Itu Lebah Itu Masya Allah Mereka Bekerja dengan Kerjasama yang Luar biasa Tapi Di rumah Lebah Itu ada Pembagian Tugas Yang sangat Jelas Job desk Di rumah Di rumah Ada suami Ada istri Itu Kalau ada Pembantu Ada pembantu Ada sopir Mungkin ada sopir Ya Atau apa lagi Ada anak Mungkin ada orang tua Kita disitu Mungkin Mungkin ada cucu Baik Mungkin ada saudara Rumah Lebah itu Ciri khasnya Punya pembagian Yang sangat jelas Terima kasih